Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk anda yang menonton video ini Saya ingin informasikan setelah kemarin seminar di Jogja Sukses luar biasa Dan saya kembali adakan di Surabaya Tepatnya nanti di tanggal 27 September Sekali lagi di tanggal 27 September Dan pendaftarannya sudah saya buka Sejak video ini dibuat Dan apa saja yang anda dapat Ketika nanti anda ikut di seminar saya di Surabaya Yang pertama yang akan lebih dominan Yang akan saya bahas adalah penulisan goal pasti Setelah penulisan goal Ini yang anda tunggu-tunggu menarik sekali Bagaimana berkomunikasi yang baik Dengan pasangan Dan bagaimana cara memikat hati pasangan kita Dan bagaimana membuat pasangan kita Lebih cinta lagi daripada sebelumnya Tentunya juga dengan mengobati luka batin anda Dan menggeser semua mental block anda Ada banyak hal yang tidak kita ketahui Tentang mental block Dan mental block itulah yang menghalangi Semua keinginan kita Dan saya akan selesaikan semuanya disana Saat seminar nanti di Surabaya Selain itu juga bagi anda yang pebisnis Saya juga akan mengajarkan banyak hal Bagaimana berkomunikasi dengan relasi anda Dan kemudian bagaimana bisa menarik apapun Yang anda inginkan yang berhubungan dengan rejeki Ya Magnet uang dan lain sebagainya Magnet cinta yang terpenting Yang akan saya bahas dan kupas disana Jadi jangan lewatkan Seminar Rahasia KJ Bandoa ini Metodenya dengan law of attraction Dengan hukum tarik-menariknya Yang bisa membuat anda lebih bahagia lagi Daripada sebelumnya Dan bisa memaksimalkan potensi dalam diri Dengan kekuatan bawah sadar Ya semuanya tentang bawah sadar Semuanya tentang imajinasi Semuanya tentang kekuatan pikiran Dan kita akan kupas sekali lagi disana Lebih dahsyat lagi Saya tunggu pendaftaran anda Di nomor 0858 499 06027 Itu nomor saya Dan yang kedua Tim saya yang berada di Surabaya langsung Anda bisa langsung hubungi Ke nomor 0812 0812 5500 9799 Langsung hubungi Beliaunya Atau hubungi nomor saya yang tadi saya sebutkan Dan gali informasi apa saja yang anda dapatkan Lebih banyak lagi dari Apa yang saya sampaikan tadi Terima kasih Saya Bagus Baraja Sampai jumpa disana Salam bahagia Salam bersyukur tanpa syarat Bahagia tanpa syarat Rahasia KJ Bandoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya disini Bagus Baraja Di channel Bagus Baraja Senang sekali bisa terus update ya Tapi buat video seperti ini Sudah lama sekali gak saya buat Terakhir saya buat audio testimoni Dan nanti akan ada segmen testimoni Lebih banyak lagi Untuk bisa Apa ya Memberikan motivasi Untuk setiap penonton Channel Bagus Baraja Sebelum saya mulai videonya Tema apa yang ingin saya bahas Saya mau info dulu ke teman-teman Bagi anda yang berminat Untuk mengikuti seminar saya nanti Di Surabaya Di Hotel Kampi Di tanggal 27 September Pendaftarannya sudah mulai dibuka Bagi anda yang minat silahkan Mendaftar Dan untuk informasi lebih jelasnya Anda langsung bisa Cek di deskripsi di video ini ya Pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang Penyebab Permasalahan hidup Seluruh manusia di dunia ini Saya harap Setelah anda nonton video ini Anda bisa cross check kembali Kedalam diri anda Kenapa hidup Itu Banyak menemukan Banyak rintangan Ataupun permasalahan Dalam hidup Yang saya tahu Yang ingin saya share adalah Bahwa hidup kita itu Dipengaruhi oleh kata-kata Yang keluar dari Lisan kita Dari pikiran kita Ataupun Baik itu disengaja Maupun tidak disengaja Nah yang Sangat berpengaruh Dalam hidup kita Yang punya kekuatan penuh Itu adalah kata Memang terkesan sepilih Tentang kata ini ya Tapi Pada realitanya Saya sudah menangani Nah saya ingin memberikan Rentetanya Banyak dari motivator Mengatakan bahwa Apapun yang anda pikirkan Itu besar sekali Potensinya menjadi Sebuah kenyataan Ya Tapi disini Ketika kita mendengar Kalimat ini Pasti dari kita Mungkin ada Timbul pertanyaan Di pikirannya Apakah secepat itu Apapun yang kita pikirkan Lalu besar Potensinya menjadi Kenyataan Kalaupun iya Kita meyakininya Tapi kita bingung Kenapa itu bisa terjadi Dan bagaimana Proses terjadinya Saya berikan rentetan Sederhananya Yaitu apapun Yang anda pikirkan Itu akan keluar Menjadi sebuah perkataan Dan perkataan tersebut Akan menjadi sebuah Tindakan Tindakan tersebut Atau action tersebut Jika dilakukan berulang Itu akan menjadi Sebuah habit Atau kebiasaan Nah kebiasaan tersebut Inilah Yang membentuk Kedalam diri kita Yang sering kita sebut Dengan karakter Oke Kemudian karakter inilah Yang mengantarkan kita Pada nasib Saya berikan contoh Satu kata Yang bisa memperkuat Tema kali ini ya Satu kata Misalkan anda mengatakan Sedih Di pikiran anda Anda mengatakan sedih Lalu keluar Bercerita kepada orang lain Menyempurnakan Sebuah kata Aku sedih Aku sedang susah Dan lain-lain Hal negatif Kemudian Entah kenapa Tubuh anda merespon Dalam keadaan sedih Dan jika terus Seperti itu Menjadi sebuah habit Kebiasaan Lalu Jadilah sebuah karakter Yang berhubungan Dengan sedih Katakanlah Lemah Bingung Stress Males Dan lain-lain Karena ini temannya Sedih itu temannya Males dan lain-lain Sesuatu yang Sebenarnya tidak harus Ada dalam diri kita Lalu Membentuklah Sebuah kesusahan Artinya Saya hubungkan kembali Dengan prinsip Yang pernah saya katakan dulu Bahwa Peramal yang paling hebat Itu adalah Diri kita sendiri Maka mulai dari sekarang Berkatalah yang baik Berfikirlah yang baik Dan Lakukanlah hal-hal yang baik Karena Prinsip doa Saya percaya Saya bagi menjadi tiga Yang pertama Dari fikiran Yang kedua Dari lisan Yang ketiga Dari perbuatan Maka endingnya Akan menjadi sebuah nasib Kata Dulu saya pernah mengatakan Di video saya Bahwa Mental block Itu bisa Hancur Bisa tersingkir Dengan Merubah Self talk Merubah Afirmasi Yang tadinya Kita sering mengatakan Meskipun itu bohong ya Sering mengatakan Ke teman kita Saya lagi susah Saya lagi gak punya duit Walaupun Kenyataannya Pada hari itu Anda punya duit Anda tidak lagi susah Tapi kalau Kata ini diulang-ulang Maka Itu akan menggiring Anda pada realita Sesuai kata Yang Anda sebutkan tadi Ya Jadi Sebenarnya Permasalahan kita ini Hanya bagaimana Bisa Menyusun sebuah kata Untuk bisa Menjadikan diri kita Sesuai dengan Apa yang kita katakan Kalau misalkan Saya hari ini Belum kaya Tapi saya terus Mengatakan Saya kaya Saya bisa Saya sanggup Saya kuat Saya happy Saya bersyukur Dan lain-lain Saya ajaib Saya sukses Kalau kata itu Sering diulang Maka kata tersebut Yang akan masuk Kedalam bawah sadar Oke Sekali lagi Kalau kata-kata positif Yang sering Anda sebutkan Sejak dini Apalagi dari kecil Hingga sekarang Atau untuk Anda Yang mungkin punya anak Sedang Dalam proses pendidikan Ya Maka berikanlah Doktrinan-doktrinan Yang baik Kalau kata-kata tersebut Yang positif tadi Kita sering katakan Itu akan menjadi habit Oke Setelah menjadi habit Itu akan membentuk Sebuah karakter Karakter itulah Yang akan menghantaran Kelak pada nasib Sesuai dengan Redikat kata Yang sudah Anda sebutkan Jadi Meskipun saya hari ini Belum kaya Tapi saya believe Saya yakin Saya percaya Karena Bagi saya Kata-kata itu doa Bagi saya Kata-kata itu doa Lalu Allah juga mempertegas Ana induduni abdibi Aku sesuai pada Prasangka hambaku Sangka ada disini Tapi kalam ada disini Lalu bekerjasamalah Setiap Setiap Pembelajaran Yang sudah Kita terima Baik dari pengajian Baik dari para ustad Ataupun para motivator Atau para praktisi Yang sedang menyampaikan Hal-hal yang baik Maka Rubah kata-kata kita Yang mungkin Dulu kita sering Dicekokin ya Sering di Informasi atau Diberi Doktrinan Negatif Predikat negatif Kata negatif Eh kamu lemah Kamu tuh gak tau Apa-apa Kamu tuh bodoh Dan lain-lain Nah sejak dini Sejak hari ini Saat anda nonton video ini Batalkan itu semua Lalu rubah Self-talk atau afirmasi anda Menjadi kata-kata yang baik Setiap bangun pagi Katakan bahwa diri anda Adalah diri yang berbahagia Diri yang bersyukur Diri yang bisa menerima Apapun yang sudah Tuhan berikan Nah seiring berjalannya waktu Kata-kata tersebut Akan menghantarkan anda Pada nasib anda Sekali lagi Dasarnya Karena kata itu adalah doa Kata itu adalah doa Apalagi ketika saya bertemu Salah satu peserta Lalu dia bercerita Banyak hal Selalu banyak kata Tapi, tapi, tapi Dan tapi Meskipun saya sudah berikan Motivasi Saya berikan jalan keluar Saya berikan Kata-kata sakti Ketika masih ada kata Tapi Penyangkalan Maka Itu tidak akan terjadi Maka terima saja Jadi mulai hari ini Nanti dan seterusnya Bagi anda yang nonton video ini Perbaiki self-talk Dan afirmasi anda Bangun pagi Anda mengatakan Saya happy Saya bahagia Saya beraktivitas Dan banyak mendapatkan Keberuntungan Saya magnet rejeki Saya magnet uang Saya magnet cinta Saya adalah ketertarikan Bagi siapapun yang Melihat saya Jadi ucapan itu berulang Menjelang tidur Bayangkan sesuatu Yang baik-baik saja Yang berhubungan Dengan apa yang anda inginkan Menjelang tidur Menjelang tidur Itu bahwa sadar Seseorang itu Terbuka dengan lebar Area kritisnya Itu terbuka Dengan Dengan sangat cantik Dengan sangat apik Jadi Saat menjelang tidur Hindari Kata-kata negatif Hindari Dengar lagu yang galau Hindari hal-hal Yang bisa membuat anda Semakin Kebingungan dalam Menjalani sebuah hidup Jadi Hanya sebuah kata Sekali lagi Hidup kita susah Itu disebabkan dari Kata yang sudah kita telun Dari sejak dulu Maka semenjak anda Nonton video ini Maka ganti semua Kata-kata negatif itu Menjadi kata-kata yang positif Karena saya tahu Karena saya tahu Tidak ada manusia yang ingin Susah dalam hidupnya Semua manusia di dunia ini Sangat ingin hidupnya sukses Hidupnya berbahagia Kemudian dicintai banyak orang Apapun yang dia inginkan Bisa terwujud dengan mudah pastinya Semua manusia menginginkan hal itu Tidak ada yang tidak menginginkan hal itu Semuanya manusia menginginkan hal-hal yang baik Yang bisa dia miliki Maka mulailah dari kata Ketika anda mengatakan kata-kata Yang untuk diri anda negatif Maka hidup anda akan negatif Ketika anda membiasakan mengatakan Atau memberikan sandangan predikat kata Untuk diri anda Dengan kata-kata yang baik Maka hidup anda akan baik Nanti dan seterusnya Apa hubungannya ini dengan doa? Jelas Karena kata itu keluar dari lisan Dan lisan itu mengandung doa Makanya Ketika bertemu siapapun Kita berbagi barokah Kita berbagi doa pada orang lain Bertemu siapapun Bertemu orang di jalan Yang notabene mungkin lebih 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 tidak punya daripada kita Doakan saja Karena Doa yang anda ucapkan Yang anda doakan untuk orang lain Kata-kata yang anda doakan Itu akan kembali ke anda sendiri Misalkan saya hari ini Mendoakan anda yang menonton video ini Siapapun anda Dimanapun anda berada Saya doakan anda Diberikan kesuksesan dan kemudahan Saya doakan anda Mahnet cinta dalam diri anda Semakin kuat Mulai Hari ini Nanti dan seterusnya Mahnet cinta dalam diri anda Itu semakin kuat Maka sebenarnya Hakikinya Saya sedang mendoakan diri saya sendiri Ketika anda menyebutkan Amin saja Bagi saya Yang saya yakini Doa tersebut Akan kembali ke diri saya Maka ketika kita mendoakan yang jelek Untuk orang lain Kita juga mendapatkan hal yang jelek Kembali lagi Tentang kata Maka maksimalkan Perbaiki kata-kata kita Mulai Sejak dini mulai hari ini Mulai sejak anda nonton video ini Semua masalah orang Di dunia ini Hanya tentang kata Perbaiki kata-kata kita Jangan hanya ingin Mengejar Bahwa kita agar tidak Kelihatan sombong Lalu kita merendahkan diri kita sendiri Kepada orang lain Kita selalu mengatakan Dengan santainya Seakan-akan agar Tidak kelihatan sombong Lalu mengatakan Saya tidak punya apa-apa kok Saya biasa saja Dan lain-lain Oke di satu sisi mungkin itu benar Untuk menunjukkan Ketidak sombongan Kita Dengan kata-kata itu Tapi di zaman seperti ini Karena sudah Banyak sekali Berinteraksi dengan saya Ada kok orang yang nunduk Tapi hatinya congkak dan sombong Tapi ada orang yang ngomongnya Lantang sembarangan Seperti saya Banyak Teman saya banyak Bahkan Para motivator juga banyak Ngomongnya teges Tapi insya Allah hatinya nunduk Insya Allah hatinya Tidak Sesombong Apa yang dia katakan Tujuan kita adalah Sama-sama memberikan motivasi Tujuan saya pribadi Sebagai Praktisi Sebagai seorang hipnoterapis Sebagai mentor Saya hanya ingin Memberikan semangat Kepada siapapun Yang Yang belajar ke saya Jadi Rasanya tidak elok Ketika saya dianggap mentor Tapi yang saya sampaikan Kalimanya dengan Kita harus hidup apa adanya Dan lain-lain Dan begini dan begitu Kita harus Ya begini aja Kita gak punya apa-apa juga Gak apa-apa Itu bukan mentor namanya Maka seorang mentor Seorang motivator Harus mampu memberikan semangat Memberikan motivasi Agar kliennya Atau pesertanya Bisa Bangkit Bisa Beruntung Bisa meningkatkan potensi Dalam diri Dan bisa Menjadi Mahnet Sesuai apapun Yang Anda inginkan Yang peserta saya inginkan Terima kasih Semoga ini bisa bermanfaat Dan semoga bisa Menjadi sebuah Alasan Untuk Anda bisa berubah Menjadi lebih baik lagi Terima kasih Saya Bagus Baraja Al-Fakir Adhaifilallah Mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih